Intro Assalamualaikum Halo salam jumpa teman-teman Kali ini Kami akan berbagi cara Untuk Melakukan screenshot Di layar HP Samsung A24 Dengan versi panjang Jadi screenshot panjang Di layar HP Samsung A20 Nah untuk bisa Menggunakan fitur ini Teman-teman harus Sudah Mengupdate perangkat lunak Samsung A20 Yang terbaru Jadi ini yang terbaru Yang juga kemarin Kami tampilkan di channel Youtube Ini adalah Pembaruan Terakhir atau yang terbaru Dari Samsung A20 Sehingga fitur untuk Mengambil layar secara panjang Yang bisa kita lakukan Nah fungsi dari Mengambil Atau screenshot Layar panjang ini Misal seperti ini Kita lakukan screenshot Maka bagian yang Tidak terlihat di bawahnya Akan Juga bisa kita Ambil Tangkapan layarnya Atau ambil Gambarnya Cara screenshot Tentunya teman-teman Sudah tahu Ada tiga cara Yang pertama Dengan Menekan tombol Kemudian yang kedua Dengan Mengusapkan telapak tangan Di layar HP Samsung A20 Kemudian yang ketiga Tanpa tombol Dan tanpa mengusap tangan Di layar A20 Dengan bantuan Menu Asisten Nah untuk Cara yang ini Juga telah Kami upload Di channel Youtube kita Nah sekarang kita praktekkan Cara Screenshot panjang Di layar HP Samsung A20 Ini saya menggunakan Menu asisten Caranya Gambar layar Kita klik Nah seperti ini Maka akan muncul Tanda ini di bawah Dan ini berlangsung Lumayan cepat Jadi teman-teman nanti Harus segera Menekan Tanda panah ke bawah Tadi Kita ulangi Ambil gambar Kemudian muncul Nah ini kita tekan Dan tahan Maka dia akan Melakukan Screenshot panjang Di layar HP kita Kita lepas Kemudian kita cek Di Gallery Nah ini yang tadi Keburu hilang Tombolnya Jadi Cuma segini Dan satunya adalah Screenshot Layar panjang Nah ini Jadi bagian yang tadinya Tidak terlihat Bisa terlihat Di bawahnya Jadi ini akan Sangat membantu Saat teman-teman Nanti Akan melakukan Screenshot Semisal Artikel Yang Panjang ke bawah Kemudian Tidak Terpisah-pisah Screenshotnya Jadi dalam Satu Screenshot Panjang Jadi ini Fitur yang Sangat Bermanfaat Untuk kita Sebagai pengguna HP Samsung Galaxy A20 Nah mungkin itu saja Dari kami Semoga Bisa Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa